Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua, Bapak-Ibu yang kami hormati. Saya akan berbagi pengalaman di dalam pembelajaran, khususnya yang berkaitan dengan aplikasi Google Meet Attendant yang fungsinya untuk merekam otomatis kehadiran peserta didik di dalam mengikuti pembelajaran melalui G-Meet. Jadi, aplikasi itu akan merekam begitu G-Meet dibuka, akan merekam secara otomatis. Kemudian yang kedua yaitu aplikasi jemput untuk pembelajaran. Baik, Bapak-Ibu mungkin langsung saja, kalau di laptop Bapak-Ibu belum terinstall aplikasi perekam daftar hadir, tadi Google Meet Attendant List, maka langkah yang pertama kita menginstall dulu, yaitu kita buka Chrome Web Store, kita klik di sini, kemudian di telusuri toko, ini kita tulis yaitu Google Meet Attendant, ya ini kebetulan sudah langsung muncul, kita klik saja di sini. Nah, ini memang ada beberapa pilihan, ya, tetapi saya sarankan yang ini yang lebih mudah penggunaannya. Kita klik di sini, ya, kita klik, maka di sini akan muncul tambahkan ke Chrome. Jadi tinggal klik di sini, ya, tambahkan ekstensi, klik kita tambahkan ekstensi, ya, kita tunggu sebentar. Nah, ini berarti ini sudah terinstall, ya, mudah ya Bapak-Ibu ya. Dengan demikian, kalau Bapak-Ibu mengajar menggunakan G-Meet, itu sudah dengan sendirinya, Attendant List, ya, ini sudah mencatat kehadiran peserta didik, bahkan kita sebagai guru juga masuk di dalamnya, nanti kita akan lihat sama-sama. Ya, nah, itu saya kira untuk perekam daftar hadir, itu saya kira sudah. Nah, sekarang kita tampilkan apakah sudah terekam atau belum, kita lihat di sini, ya, seperti down ini. Kemudian kita di sini, kita klik, ya, sematkan, ya, maka di sini akan muncul ini, ya, ini gambar burung hantu, itu, itu adalah simbol dari aplikasi Attendant List, itu. Baik, Bapak-Ibu, kita mau, yang berikutnya kita mau mencoba menggunakan aplikasi jambut di dalam pembelajaran. Kemudian kita buka tab baru, ya. Ya, kita masuk ke G-Meet, ya, Google Meeting, ya. G-Meet, ya. Kita buka rapat baru, ya, kita yang instan saja, mulai instan. Ya. Tentunya kita akan memberikan linknya kepada peserta didik kita, ya, kita copy linknya ini, kita kirim ke peserta didik kita melalui grup WA. Kita coba kirimkan link, ya, ini ke grup WA. Ini kebetulan anak saya sendiri, yang saya, ini kasih, ya, supaya bisa bergabung. Ya, ini linknya supaya anak bisa bergabung. Baik, Bapak-Ibu, ya, ini saya izinkan untuk bisa bergabung, ya. Bapak-Ibu, untuk membuka aplikasi jambut, ya, kita buka tab baru, ini, ya, tanda tips, ini, kemudian, ya, yang ada titik-titik banyak ini, kita klik. Kemudian kita cari, biasanya di Google Chrome itu sudah tersedia, ya, aplikasi, ya, ini jambut ini, ya, jambut. Ya, ini kita klik, ya, kita klik. Kita mulai, misalnya kita mulai jambut yang baru, ini, tanda positif, ya, tanda plus yang ada di ujung kanan bawah, ini, kita klik. Kita klik, ya, kita klik, terus kemudian ini, kita berikan judul, ya, jambut ini. Kita klik, kita berikan judul, misalnya ini adalah pembelajaran. Pembelajaran kelas 10 MIPA 2, ya, ya, ini judulnya, ya, pembelajaran kelas 10 MIPA 2, atau nama jambutnya, ya, nama aplikasi ini, kita oke. Nah, ini, ini, ini sudah tertulis pembelajaran kelas 10 MIPA 2, ya. Nah, kemudian supaya nanti anak-anak bisa juga aktif menggunakan jambut, jadi bukan kita saja, jadi anak-anak juga bisa menuliskan di dalam, di halaman ini. Yang pertama, tentunya kita share screen dulu, kita share screen dulu, ke peserta didik, ya, kita, ini, kita share screen, ya, ini, ada jambut, ini, di sini, pembelajaran kelas 10 MIPA 2, ya, kita bagikan. Nah, kemudian kita atur, supaya anak-anak nanti juga bisa, kalau hanya seperti ini, kita yang bisa menggunakan halaman ini, papan ini, ya, tetapi kalau kita mengharapkan siswa, itu juga bisa, kita bisa interaktif dengan siswa, maka kita klik bagikan ini. Nah, kemudian kita klik, ya, kemudian kita klik, ya, ini, dapatkan link, kemudian di bawah ada tulisan kecil, ubah ke siapa saja yang memiliki link. Nah, ini, 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 ini ada dibatasi, kemudian siapa saja yang memiliki link, berarti kita, ini kalau sudah tercentang di siapa saja yang memiliki link, berarti anak-anak sudah, nanti, anak-anak bisa mengakses itu, kemudian, kalau anak-anak bisa aktif menggunakan, ya, ini pengakses, ini bisa kita klik di editor. Ya, ya, pengakses, kita klik di editor, ya, ini sudah editor, berarti anak-anak nanti bisa menggunakan juga halaman tadi, ya, kemudian kita saling, saling link, ya, ini klik selesai, kemudian kita kirimkan ke grup, ke peserta didik. Nah, kemudian nanti anak masuk lewat link di sini, ya, masuk, masuk jambut lewat link di sini, ya, ini berarti nanti anak-anak atau peserta C ini sudah bisa juga menggunakan ini, sama-sama dengan kita. Baik, Bapak-Ibu, ada beberapa menu yang ada di sini, yang pertama ini bullpaint, ya, ini kegunaannya untuk menulis di papan ini, ya, ini bisa kita pilih pensilnya yang besar, ukurannya, ya, kemudian warnanya, ya, misalnya, kita menggunakan pensil yang ini, ya, kita menggunakan warna hitam, ya, maka, ini kita tulis, biasa seperti di papan, kemudian misalnya kita mau menggunakan pensil yang besar, warna merah, misalnya, ini, ya, atau misalnya menggunakan yang ini ada lagi kuas, ya, kemudian misalnya menggunakan pensil yang ini, warna biru, Nah, ini, ya, kemudian ini penghapus, ya, untuk menghapus yang apa yang sudah kita tulis, ya, ini bisa kita hapus, ya, 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 ini, terus kemudian yang di bawahnya, Nah, ini, ya, ini untuk apa, untuk memilih untuk, ya, ini, ya, seperti pointer kita untuk menunjuk ini, ya, terus kemudian ini, ini adalah sticky note, ya, kita bisa menuliskan di sini, ya, misalnya, Tuliskan bunyi hukum, ini bisa kita ganti warnanya, bisa hijau juga boleh, ya, biru, kemudian merah muda, ya, kemudian jingga, ya, misalnya kita menggunakan kuning, ya, kita klik di dalam, Misalnya kita menyuruh anak untuk, ini anak-anak juga sudah bisa melihat dan bisa mengakses dan bisa mengedit ini, ya, kita tulis, misalnya kita suruh anak tuliskan, Tuliskan bunyi hukum 2 Newton Hukum 2 Newton Ya, terus kemudian kita simpan Ya Nah, ini, di sini, ya, ini sudah saya tulis di sini, ya, kalau misalnya kita perbesar, kita tarik ini saja Nah, seharian Ya, terus kemudian saya minta peserta didik untuk menuliskan bunyi hukum 2 Newton, ya, karena ini dibatasi, mungkin ditulis kecil saja, silahkan ditulis bunyi hukum 2 Newton Hukum 2 Newton Menggunakan stick warna Merah muda Kalau tidak ada pilihannya, bisa menggunakan warna hijau, coba silahkan Kita tunggu sebentar, Bapak-Ibu Nah, ini, ini, tadi peserta didik sudah menuliskan ini Ya, jadi semua bisa ini, ada beberapa peserta didik yang disitu Ini, bisa menulis, misalnya kita suruh Yang laki-laki menggunakan warna merah muda Kemudian yang perempuan, misalnya, menggunakan warna biru Ya, saya coba tulis ulang menggunakan warna biru Ya, ini bisa kita pindahkan Ya, kita pindahkan Anak juga bisa memindahkan, sama seperti kita yang kita lakukan Ya, ini, misalnya, kita perbesar Ya, kalau misalnya tulisan tidak bisa di ini Hukum 2 Newton, pun ini, percepatan yang dihasilkan oleh resul kaya Yang percaya pada suatu benda, berbanding dulu sedangkan resulkan kaya Dan berbanding terbalik dengan masa benda Nah, ini ya, misalnya, ini, ini Sticky note Ya, kemudian yang kedua ini adalah Menu yang ini, tambahkan gambar Ya, ini kita cari, misalnya, gambar ini Gambar, misalnya, kita, saya akan Lihat, misalnya, ada Gambar yang berupa foto, misalnya Misalnya, misalnya ini, ya Nah, ini Ya, atau Kalau ini sudah penuh, kita pindah ke Halaman yang kedua Ya, ini saya Control set saja Kita pindahkan, ini, ini, ada ini Buat frame baru Halaman, apa Halaman yang kedua, misalnya ini Ya, ini tadi, misalnya Kita akan menambahkan gambar Ya, dari ini Ya Ya, tadi Di download, ada Ya, ini, misalnya Ya, ini Ya, lama dua Ya, ini Atau, misalnya, ini Ya, kita mau Ambil gambar dari buku Yang sudah kita siapkan Yang sudah kita siapkan Misalnya, kita lihat dari dokumen Buku BSE, misalnya, ya Nah, misalnya, kita lihat Ini Buku, ya Misalnya, kita mau menambahkan gambar ini Stop buat, ya Kita tinggal Menggunakan biasa Snipping tool, ya Kita Ini Ya, tinggal ini Kita copy saja Ctrl C Ya, Ctrl C Ya, kita Pasti di sini Ini kita kecilkan Ya Ya, ini Ini sudah Kelihatan Nah, ini Anak-anak juga bisa melihat ini Tampilan ini Ya, gambar ini Ya, begitu juga Soal, misalnya Soal yang kita ambil dari buku Langsung kita Snipping tool Kemudian, langsung kita copy Di sini Nah, bisa Ya Ya, ini Kemudian, kalau yang ini Menu yang ini Nah, ini Ada beberapa pilihan Misalnya, kita mau menggambar Misalnya Lingkaran Ya, atau Kotak Ya Ya Ya, kemudian yang ini Menu yang Di bawahnya Ini kita Kita mau menulis Ya Mau menulis Tidak menggunakan ini Bisa Ya Nah, ini Misalnya Pelajaran fisika Kita menggunakan ukuran yang kecil Penggunaan yang kecil Penggunaan yang kecil Ini kita pilih Yang normal Ya Ya Misalnya ini Pelajaran Fisika Fisika Ya Ya Ini Ya Ini menggunakan Yang ini Kotak teks Kemudian yang berikutnya Misalnya ini Laser Ini untuk Seperti Jum Tapi ini untuk ini Ya Misalnya ini Kita Gunakan ini Ya Misalnya ini Untuk memberikan Fokus ke anak Perhatian ke anak Ya Ya Ini Ya Ada ini Misalnya Ya Ya Ini beberapa Menu Pilihan Yang ada di Cambut Mungkin Bapak ibu Yang lain Mungkin Yang sudah Menggunakan Cambut Mungkin lebih Tau banyak menu Yang ada di sini Yang mungkin Belum saya Apa Sampaikan ini Baik bapak ibu Kita coba Kita melakukan Pembelajaran Ya Ini tadi Halaman satu Sudah penuh Halaman dua Juga ini Sudah penuh Kita menggunakan Halaman yang ketiga Ya Misalnya Ini Masih ini Kita kembali Pilih ini saja Supaya Jangan Nanti ada Ini Terganggu Dengan Pilihan Yang sebelumnya Misalnya Kita mau Mengajar Tentang Hukum Newton Ya Saya mau Mengajar Mengajar Fizika Hukum Newton Kita klik Yang ini Yang tadi Kota Text Kita Tulis saja Mungkin Karena Tulisannya Agak besar Karena Judul Kita Ini Misalnya Menggunakan Judul Misalnya Hukum Newton Kita klik Ya Hukum Newton Ya Kita perbesar Kita tarik Kita letakkan Di tengah Ini Disini Ya Hukum Newton Kemudian Misalnya Tujuan Sama Kita Menggunakan Kotak Text Ya Misalnya Kita yang Menggunakan Ukuran Normal Saja Ya Nah Misalnya Ini Tujuan Kita Taruh Di pinggir Tujuan Mempelajari Cari Hukum Dua Newton Kita Perbesar Kepanjangkan Ya Nah Ini Nah Kemudian Misalnya Kita Mulai Pembelajaran Ya Itu Misalnya Kita Seperti Fisika Karena Pada Menggambar Maka Misalnya Yang pertama Saya Suruh Anda Mengamati Gambar Ya Kita Menggunakan Apa Misalnya Permukaan Tanah Misalnya Menggunakan Yang ini Supaya Besar Ini Warna Hitam Misalnya Ya Ini Permukaan Tanah Atau Manti Kemudian Setelah itu Saya akan Menggambar Kotak Misalnya Dengan Yang Ukuran Kecil Pena Misalnya Warna Ini Ya Setelah itu Saya Memberikan Gaya Misalnya Warna Merah Yang Menggunakan Yang Satunya Misalnya Ini Ya Ini Benda diberikan Gaya Dengan Gaya F Ya Misalnya Langsung Ini Saya tulis Saja F Ya 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 Kemudian Masa Benda M Kemudian Benda Yang Masanya M Kalau Dia Ditarik Dengan Gaya Maka Dia akan Mendapatkan Percepatan A Nah Nah Ini Misalnya Kita Mau Memberikan Keterangan F Itu Apa M Apa A Apa Maka Tinggal Kita Menggunakan Ini Supaya Lebih Cepat Karena Kalau Menggunakan Mose Ya Itu Agak Lama Mungkin Kalau Menggunakan Apa Pena Pena Yang Ini Pena Khususus Untuk Menulis Disini Ya Mungkin Lebih Cepat Ya Kita Menggunakan Ini Ya Kita Berikan Keterangannya Ya Disini Misalnya F F F Ini Adalah Kaya Ya Misalnya Ini Satu Hanya Dalam Newton Kemudian M Ini Adalah Masa Masa Benda Ini Dalam Kilogram Dalam Kilogram Ya Kemudian A Ya Ini Percepatan Benda Percepatan Benda Ini Dalam Meter Per Sekon Kuadrat Nah Untuk Ini Memang Tidak Ada Bisa Kita Sekon Pangkat Percepatan Ya Meter Kita Kita Putar ya ini yang tersatuan bisa ini ya karena aplikasinya untuk kuatrat disini tidak ada nanti kita tuliskan di bawah ini yang menggunakan ini selamat menikmati ya baik ini saya lihat ini menu untuk untuk pulpen tadi hilang mungkin ada yang menghapus atau ini yang ada hanya yang pulpennya tidak ada hilang baik ini kalau misalnya disini tidak ada bisa kita tambahkan menggunakan ini ini ya ini dalam meter per sekun kuadrat kita kembalikan ke anak-anak ini nah ini beberapa penggunaan menu ini di dalam pembelajaran misalnya kita mau memberikan soal ke anak-anak misalnya kita akan tulis menggunakan kotak teks ya ini ya soalnya bisa kita tulis atau bisa kita copy dari buku ya seperti tadi menggunakan snip tool ya atau mungkin kita sudah menyiapkan ya kemudian kita copy pasti disini ya menggunakan snip tool atau kita tulis langsung misalnya begini sebuah benda benda diberikan gaya ya misalnya 10 ton ya dan masa benda benda ini 2 kg ya hitunglah hitunglah percepatan benda tersebut ya ini dengan sendirinya anak-anak bisa membaca membaca di campurnya tadi karena kita sudah share screen dan anak-anak bisa langsung mengerjakan seperti ini misalnya ini sudah penuh ya kita sampaikan ke anak-anak silahkan anak-anak kerjakan di halaman 3 4 5 dan seterusnya ya misalnya ada 5 anak anak yang mau mengerjakan dalam waktu yang bersama tinggal pilih ya misalnya anak yang pertama kerja di halaman 4 anak yang kedua kerja di halaman 5 kemudian anak yang ketiga di halaman 6 dan seterusnya ya nah ini saya minta satu anak ya ini mengerjakan di halaman 4 silahkan kerjakan nah tadi rumusnya yaitu F sama dengan M kalikan A ya rumusnya ya ini rumusnya belum saya tuliskan rumusnya yaitu F sama dengan M kalikan A ya atau kalau ini menghitung percepatan bisa kita tuliskan dalam bentuk yang lain A sama dengan F dibagi dengan M silahkan anak-anak kerjakan ya soal ini menggunakan rumus hukum 2 N silahkan menggunakan halaman berikutnya halaman 4, 5 dan seterusnya kita lihat mungkin anak sudah mulai mengerjakan ya ini ya melanjutkan berarti A sama dengan F dibagi M F F tadi lihat lagi pada halaman 3 seterusnya satuannya meter persekon kuadrat persekon kuadrat ya ini ya jawaban sudah benar ya ini jawabannya ya atau ini saya menggunakan ini pena ya ini jawaban sudah benar oke ya nah ini Bapak Ibu mungkin apa yang bisa saya sharing ke Bapak Ibu mungkin ada manfaatnya mungkin Bapak Ibu yang lain yang sudah pengalaman ini mungkin akan lebih bagus lagi ya ini artinya kita saling berbagi mudah-mudahan ada manfaatnya kemudian ini ini sudah tersimpan Bapak Ibu yes tersimpan di Google sehingga nanti Bapak Ibu kalau mau melihat ya misalnya untuk pembelajaran yang berikutnya tinggal ini misalnya kita tutup ya ini kita tutup ya kita tutup kemudian kita mau melihat ini rekaman kehadiran saya kira kita tadi mungkin sudah terekam karena memang untuk melihat memerlukan beberapa menit baru muncul ya kita klik di gambar burung hantu ini ya kita klik open history ya ini kita klik di sini nah ini sudah ini ya saya ya sebagai guru ini juga terekam saya masuk jam 9.39 kemudian mengikuti kegiatan ini dalam jam ini 30 menit 20 detik ini anak saya ya Fahri Batullah dia masuk 9.41 mengikuti 28 menit 29 detik nah ini nanti bisa kita download ya kita download ini dalam CSV ya kita download ya nah ini download ini sudah ada di-download nanti tinggal Bapak Ibu convert ke PDF misalnya mau dikirim ke grup ke orang tua atau ke wali kelas ya ini tinggal saya biasanya kirim ke Ibu Nona ya sudah beberapa kali saya kirim ya ini sudah ini jadi misalnya Bapak Ibu mengecek daftar hadir menggunakan daftar hadir yang sudah Bapak Ibu buat ya itu atau misalnya Bapak Ibu lupa untuk mengecek kehadiran itu ini sudah otomatis mengecek apa mencatat kehadiran sehingga setelah selesai tinggal buka di history tadi kemudian akan terekam semua di sini ya atau misalnya waktunya tidak cukup terlalu mepet ya tidak sempat mengecek kehadiran ini sudah mencatat sendiri terus kemudian yang ini apa yang sudah kita pelajari tadi bisa dicek ya ini di google drift nya tinggal lihat dicambut ya jambut ya nah ini sudah ini tadi 10 Mipa 2 ya sebelum Mipa 2 ini kita lihat apa yang sudah kita ajarkan tadi ya ini ada beberapa ya ya ini terekam ya sehingga misalnya kita mengajar 7 kelas ya nanti ada apa 7 file ya 7 file pada jambut ini pembelajaran berikutnya tinggal kita menambahkan disini melanjutkan sehingga dalam 1 semester pembelajaran yang kita ajarkan itu semua terekam semua disini kita tutup kita kembali ke sini ya jadi barangkali mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya bagikan ke Bapak Ibu mungkin Bapak Ibu yang lain nanti juga bisa berbagi dengan kita semua mungkin itu saja ada kurang lebihnya mohon maaf terima kasih selamat siang terima kasih